Dapat tantangan bikin lukisan di tembok kafe hanya menggunakan 3 warna cet yaitu hitam, putih, dan merah Oke siapa takut? Langsung aja kita gaskan teman-teman Seperti biasa untuk langkah awalnya itu kita sketsa dulu menggunakan pensil atau pensil warna bebas Terus setelah sketsanya sudah selesai baru kita mulai pewarnaannya menggunakan cet Oh iya disini saya pakai cet tembok yang waterproof Jadi untuk pengerjaannya ini bisa dikatakan lumayan susah karena sifat cetnya itu beda dengan cet tembok yang biasa Jadi maklum kalau nanti hasilnya kurang bagus ya teman-teman Karena disini yang kita kejar itu adalah kualitas daya tahan lamanya daripada kualitas gambar atau hasilnya Dan setelah beberapa saat muralnya pun sudah selesai Dan ini dia hasil akhirnya Gimana menurut kalian untuk karyanya bagus atau tidak? Ya boleh langsung beri tanggapan kalian di kolom komentar Oh iya bentar lagi seratus kali jadi buat kalian jangan lupa di subscribe ya Karena subscribe itu Jangan lupa like, share dan subscribe ya